Sebelumnya pelaku begal yang menyamar sebagai tukang ojek online diringkus polisi setelah terlibat aksi kejar-kejaran di gang sempit. Pelaku akhirnya dapat ditangkap polisi dengan dibantu warga. Begitu mendapatkan info Sandi pelaku begal tengah bersembunyi di salah satu rumah di Jalan Dirkantara, Makassar, tim khusus Polda Sulsel dan Resmob Bolsek Panakukang langsung mengerbeknya. Upaya kabur pelaku lewat pintu belakang diperkoki polisi. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi yang dibantu warga yang berupaya menangkap pelaku. Pelaku akhirnya berhasil dibekuk kelantaran kelelahan. Ia pasrah dan tak berkutik saat dihajar sejumlah warga yang kesal dengan perbuatannya. Dengan menggunakan motor, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Panakukang. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Burboni, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!